Dalam waktu dekat, anak-anak akan bersiap masuk sekolah saat new normal. Tentu, kita sebagai orang tua harus mempersiapkan anak menghadapi new normal di sekolah. Rasa khawatir jelas terlintas, terutama bagi orang tua yang anaknya harus berkegiatan di luar rumah. Kita harus mempersiapkan kondisi ketika anggota keluarga atau putra dan putri kita harus berkegiatan di luar rumah. Berikut ini sejumlah hal yang harus mulai dipersiapkan ketika putra dan putri Anda nantinya masuk sekolah atau berkegiatan di luar rumah. Pertama, menggunakan masker. Biasakan putra dan putri Anda menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Masker yang digunakan pun sebaiknya memiliki dua sisi dengan warna yang berbeda. Sehingga mereka bisa membedakan mana sisi bagian luar dan mana sisi bagian dalam. Pastikan pula ukuran masker tepat dan pas di wajah sehingga mereka tidak perlu berulang kali membetulkan posisi masker di wajah. Hal ini sangat penting untuk menghindari anak-anak berulang kali menyentuh wajah hanya untuk sekedar membetulkan masker. Kedua, sering mencuci tangan. Hal ini mungkin saja terkesan klise dan biasa saja. Namun, pastikan agar mereka senantiasa mencuci tangan. Terutama setelah beraktivitas atau menyentuh benda-benda yang kemungkinan besar disentuh banyak orang. Bila kondisi tidak memungkinkan, anak-anak dapat mencuci tangan sesering mungkin. Pastikan, kita sebagai orang tua telah membekali cairan disinfektan atau hand sanitizer dalam tas anak-anak. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk tidak selalu mencuci tangan atau membersihkan tangan. Tiga, jangan menyentuh wajah. Biasakan untuk tidak menyentuh wajah secara langsung dalam kondisi apapun. Tidak ada yang pernah tahu apa yang ada di dalam tangan. Jikapun terpaksa harus menyentuh wajah atau menyapu keringat, cuci lang terlebih dahulu tangan dengan sabun dan air mengalir. Baru kemudian, gunakan sabu tangan milik pribadi atau milik anak itu sendiri untuk mengeringkan keringatnya. Setelah itu, lakukan kembali ritual mencuci tangan. Keempat, bawa bekal dari rumah. Tidak ada salahnya jika selama pandemi COVID-19 ini belum tuntas Anda dan putra-putri membawa bekal makanan berikut perangkat makanannya dari rumah. Selain lebih hemat, Anda yakin dengan higienitasnya atau kebersihannya? Nah, maklum saja, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, ada banyak resiko yang bisa terjadi, termasuk urusan makanan. Dengan membawa makanan sendiri dari rumah, resiko tertular dari uang kembalian atau jajanan yang terkontaminasi juga tidak akan ada. 5. Olahraga dan konsumsi suplemen untuk imun Daya tahan tubuh seseorang memiliki dampak yang besar terhadap serangan virus pada tubuh. Oleh karena itu, tidak ada salahnya kita membiasakan diri untuk senantiasa berolahraga dan tidak perlu mengkonsumsi suplemen untuk mendongkrak imunitas tubuh. Tips tadi adalah sejumlah cara yang dapat diupayakan untuk mengurangi resiko terdampak virus. Meskipun demikian, jika tidak terlalu perlu benar untuk beraktivitas di luar rumah, ada baiknya tetap berada di rumah sampai pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir. Ingat, kesehatan dan keselamatan Anda adalah yang utama. Terima kasih telah menonton!